KPU Kabupaten Pekalongan KPU menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan dinyatakan memenuhi syarat. Hadir dalam acara tersebut Kapolres Pekalongan dan DIM 0710 Pekalongan, Perwakilan Partai Pengusul dan Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Ada dua pasang calon yang telah ditetapkan dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan tahun ini yaitu pasangan Fadiya Riswadi dengan Partai Pengusul, PDI Perjuangan, Golkar, PAN dan PKS. Sementara pasangan Asip Holbihi Sumarwati merupakan hasil koalisi Partai PKB, P3 dan Gerindra. Dalam kesempatan ini juga Kapolres Pekalongan menegaskan agar calon Bupati dan Wakil Bupati memberikan pengertian pada para pendukungnya untuk tidak mengerahkan masa saat pengundian nomor urut dan juga kampanye. Pihaknya akan menindak tegas apabila ada yang melanggar protokol kesehatan. Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan menambahkan TNI Polri akan berada dalam posisi tengah atau netral dalam gelaran Pilkada Serentak tahun 2020. Karena TNI Polri merupakan institusi yang siap mengawal Pilkada yang kondusif dengan mengedepankan keamanan dan kesehatan. KPU Kabupaten Pekalongan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan yaitu penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang kemarin sudah mendaftar tanggal 4-6 September. Nah hari ini sudah kita tetapkan bahwa kedua pasangan calon yang mendaftar kemarin itu sudah resmi menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan berdasarkan persaratan yang sudah dimasukkan maupun perbaikan yang sudah dilakukan. Sehingga di Kabupaten Pekalongan ada dua pasangan calon resmi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan. Untuk besok ada pembatasan Pak? Ya untuk besok kegiatan pengundian nomor urut kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan tim kampanye maupun para pihak. Intinya karena ini ada pandemi COVID-19 kita batasi peserta yang bisa masuk dalam ruangan kegiatan pengundian nomor urut. Yang pertama yaitu pasangan calon jelas yang ada di ruangan yang kedua adalah tim kampanye satu orang LO satu orang dan ketua partai pengusul dan ada undangan dari Borkom Pindah yang nanti akan melakukan penanda tanganan fakta integritas terkait dengan komitmen terhadap pencegahan COVID-19 selama Pilkada ini. Pemundian besok tanggal 24 jamnya jam 1 jam 13.00 Tim Liputan Kajian TV Terima kasih telah menonton!